Intro Selamat malam pemirsa Global News 7 CIC desak aparat hukum usut tuntas kasus masjid Tanjak jangan salahkan hujan Jakarta Global News 7 Ketua Umum Corruption Investigation Committee CIC Raden Bambang SS mengaku heran dengan sikap bungkam aparat penegak hukum di Batam dan Kepri yang terkesan nyaman dan bungkam menyaksikan berbagai persoalan hukum di Batam Air Bambang SS mengatakan persoalan rubuhnya pelakon masjid Tanjak di Bandara Batam salah satu bukti lemahnya pengawasan dalam berbagai kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara di Batam Ini pintu masuk untuk berbagai kasus besar lainnya Namun agak miris aparat hukum di Batam Kepri sangat minim prestasi dalam mengungkap berbagai penyelewengan di Batam Lebih lanjut kata dia pembangunan masjid Tanjak syarat kepentingan politis Penyidik bisa melihat prosesnya dari awal mulai visibility study, perencanaan, dan spesifikasi sampai proses pembangunan dan finishingnya Semua dilakukan serba instan dan terkesan hanya ambisi personal semata Raden Bambang SS juga melihat adanya ketidaktransparan dalam proyek tersebut terutama soal anggaran Informasinya menghabiskan hingga ratusan miliar Pembangunan masjid Tanjak Bandara Hang Nadiem dimulai pertengahan tahun 2021 dan sudah diresmikan pada awal tahun 2022 Sebelum diresmikan, masjid itu pernah mengalami kebanjiran akibat kebocoran saat hujan R. Bambang SS menambahkan Berbagai alasan dan pembenaran yang dilakukan BP Batam Terkesan hanya cuci tangan dan melempar persoalan kepada hal yang tidak logika Lucu aja menyalahkan hujan Sementara plafon berada dalam gedung Jadi teringat kasus hilangnya CCTV dengan menyalahkan petir Sindir R. Bambang SS R. Bambang SS mengharapkan untuk pembangunan masjid Tanjak Penyidik bisa menggunakan jasa dan keterangan ahli sipil independen Selain itu bisa meminta audit BPKP terkait pembangunan masjid Apakah sudah sesuai spesifikasi dan nilai anggarannya? Seperti diberitakan sebelumnya Kerusakan pada plafon Masjid Tanjak Batam terjadi pada Kamis 8 September 2022 pagi Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ari Astuti Sirait memberikan keterangan Peristiwa jatuhnya plafon masjid Akibat mengalami kelembapan dan akibat intensitas hujan yang cukup tinggi di Batam Laporan Meri, Kameramen Burhanuddin Cecep Selamat malam, Pemirsa Global News 7 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!